Intro Hai guys, kembali lagi bersama saya Gavri Akhirnya Balancing Path sudah muncul ya Oke ya, ini bakal dimunculkan Kapan update yang sebenarnya di hari apa? Tentu saja, jangan ada yang nanya Tunggu aja, biasanya kalau udah ada berita seperti ini Nggak akan lamanya itu Seminggu pun nggak sampai biasanya Oke, kita lihat aja perubahannya seperti apa Sudah ada Tianlang disini Sudah ada Mage Water Oke, bahaya banget Apakah ini buff atau nerf? Kita ikuti terus Ayo, jangan lupa tekan tombol like-nya Dan share ke teman-teman Bila perlu kalau teman-teman ada yang lagi bekas-bekas pensiun Suruh ajak kemari kalau ada salah satu monster-nya yang menarik disini Ya Sayang sekali bonus attack bar dari Tianlang dikurangi ya Yang semulanya kalau setiap kali Ini skill ketiga penjelasannya Setiap kali ada musuh yang pakai skill yang menambah-nambah attack bar Itu attack bar penambahannya cuma hanya efektif 50% Dan, tapi sebagai gantinya Tianlang sendiri dapat attack buff secara otomatis Attack bar yang secara otomatis nambah 20% Pengurangan 20% jadi 15% itu terkesan cuma 5% Tapi sebenarnya ini mempertegas kalau Tianlang jadi butuh speed yang semakin tinggi Selama ini kan speed mungkin diatur ya Mungkin butuh speed juga tidak terlalu banyak-banyak juga udah cukup mungkin Bisa kita alokasikan dengan HP yang besar Ketika rate kalau dibutuhkan Ya Itu udah bisa ngacauin Ngacaukan formasi musuh Memang fungsi Tianlang sebenarnya itu Setiap kali ada musuh yang mencoba-coba dengan buff attack bar yang pingin cliff gitu Kalau Tianlangnya justru keburu masuk gara-gara buff musuh cuma dapat sedikit Tianlangnya malah nambah bisa segera masuk Pakai skill kedua Hilangkan buff musuh juga sekaligus stun ke musuh Itulah fungsi dari Tianlang sebenarnya Gara-gara buffnya dikurangi Mulai sekarang yang Tianlangnya selama ini dirasanya speednya agak kurang Tambahkan lagi speednya Jadinya mungkin gara-gara nambah speed Mungkin HP kita jadi berkurang Ketika rate mungkin gak bisa terlalu banyak Kita kira-kira gitu deh Kasian banget pemilik Tianlang Ini ada juga yang komunitas kita yang pemilik Tianlang mencak-mencak Udah lah fungsinya cuma tukang ngacauin musuh aja Tidak banyak ancaman Malah semakin dikurangi juga Kasian juga ya Oke Tapi ya itu Saya gak pemilik Tianlang sakit hatinya seperti apa juga gak tau Kita lanjutkan aja berikutnya Mange water Tidak banyak yang bisa dibahas ya Cuman revivenya semula HP 60% jadi 40% Saya rasa cukup wajar lah Terlalu OP memang HP di atas setengah itu cukup besar HPnya Apalagi kombo dengan Molong Ini paling ancam Paling mengancam itu kita kalau terpaksa harus bunuh antara bunuh nananya Atau bunuh Molong ini agak menjengkelkan juga Gara-gara HPnya semakin kecil Jadi kombo Molong jadi agak kurang efektif Ya Jelas Tapi bukan berarti tidak bisa Tetap bisa Cuman agak kurang efektif aja Jadi butuh healnya semakin bagus ya Semakin ditingkatkan healnya Speednya Nana juga besar kok Jadi jangan kecewa banget Ini memang 60% agak berlebihan Oh Recon Like Laima Dikasih immunity jadi 2 turn Sebenarnya cukup bagus juga Cukup logika juga Agak konyol skill ketiganya Masa buffnya cuma 1 turn 1 turn 1 turn Hahaha Oke Kecuali healnya ada 3 turn ya Tapi dalam bentuk buff Kalau buffnya dihilangkan ya selesai semua Buffnya skillnya jadi gak guna Tapi setidaknya Jeddah skill disini 4 turn Immunity ada 2 turn Jadi tetap ada kekosongan tanpa immunity itu 2 turn ya Jadi Ya cukup bagus lah Buff yang kita bisa terima Oracle sebenarnya Oracle walaupun ini kelas-kelas support Kalau di RTA Kalau dibuat dengan skill slot keempat ketika rate slot keempat Maka attacknya kalau cukup ada tambah sedikit gitu Cukup menyakitkan lho Oracle loh Support Saling support Walaupun kelas support semua juga Kalau di RTA suka banget Oh kalau Oracle 3 biji Ya Cukup bagus Diterima Bagus kaum tuas Oke berikutnya kita masuk Cimera Ya ini monster yang sudah sangat lama sekali Tidak pernah dibuff Akhirnya dibuff juga Tapi walaupun Walaupun lama juga Teor termasuk yang Tidak terlalu lama lah Entah kenapa Masih dibuff juga Padahal ada juga Cimera-Cimera lain pun Agak kurang menarik Tapi akhirnya semua Cimera Hampir semua Cimera ini Cimera yang menarik lah ya Win gak ada Oke Semua Cimera Skill satunya ini Ada penambahan efek Damage semakin meningkat Kalau HP semakin kecil ini ya Enemy HP status decrease ya Damage semakin meningkat Tapi ini Gak terlalu Ngefek Gak masalah Damage dasarnya pun Damage pun kecil juga Jadi kalaupun musuh udah sekarang Damage makin besar ya Udah gak Gak gitu nyambung juga Saya gak gitu suka Skill ketiga dari Cimera Water Ini yang menarik Jadi ada Pasti freeze ya Ingat disini ada Guarantee to freeze The target enemy One turn Pasti freeze musuh Satu turn ya Target Skill ketiga target ini Dan resist ignore Mengabaikan resist Itulah Inilah saat-saatnya Tidak butuh akurasi Tapi ingat Ada efek pengurang attack bar Di bagian-bagian yang Samping-sampingnya Ada slow Di bagian sampingnya Demi area yang Dari Cimera Water ini Tetap butuh akurasi Kalau mau dihargai Kalaupun Kalau ada misalnya Teman-teman yang build Yang tanpa akurasi Berarti hanya mengharapkan Freeze dari target utama Skill ketiga ini aja Ingat Jelas ya Kalau mau ada kurang attack bar Di bagian lain Silahkan pakai akurasi Kalau tidak ada akurasi Jangan harap Kurang attack bar kita Efektif disini Jelas ya Tapi ini cukup menarik juga Jadi ada pasti-pasti Freeze nya Padahal saya Saya pun tidak melihat ini Saya pun tidak melihat Teor ini Butuh buff itu Gak loh Yang butuh buff itu Sebenarnya fire sih Sebenarnya Tapi kita lihat aja Fire ada gak ini Oke Cimera Fire Ternyata ada Provoke 1 ton jadi 2 ton 1 ton jadi 2 ton Ini berbahaya Ya Karena disini Collapse ini ada counter Jadi setiap kali musuh Kena counter dari Cimera Jadi ada provoke nya Jadi provoke itu 2 kali Mesti nyerang ke rakan Jadi rakan Sekarang rakan Jadi layak Untuk dipertimbangkan Ya mungkin untuk Sisi Defense atau Attacker gitu deh Semakin Semakin diserang Counter ke musuh Jadi kena provoke 2 ton 2 kali Lu harus nyerang saya Dengan kondisi terancam Untuk counter Cukup menarik 2 ton Ya 2 ton ini Jangan anggap remeh 2 ton ya Jadi Dek-dekan gitu loh Tiap kali Kena provoke itu Kita jadi Kita jadi takut Kena provoke Dan akhirnya Berpotensi kena Collapse Collapse Dari counternya ya Artifact Artifact counter Jadi cocok Untuk kemari Efact counter itu Berbahaya banget Damiannya sakit banget Jarang-jarang ada Skill yang bisa Counter dengan Skill ketiga Biasanya counter Kan cuma skill 1 aja Ini counternya Pakai skill ketiga Sakit banget Ya Berikutnya kita lihat Di bagian Cimera Light Cimera Light juga Bagus ini Kayaknya Tambahan efek Decrease attack bar All enemy By 25% Di bagian Holy Call Holy Call ini Sebenarnya Holy Call Stun semua musuh Peluang 80% Bisa jadi 100% Kalau ditingkatkan Dan ada efek Meningkatkan attack speed Untuk 2 ton Dan mengisi Attack bar Juga ada Pengurang attack bar Jadi kalau bisa Sebenarnya Kalau bisa Sebenarnya Berarti Holy Call ini Dipakai saat Sudah menghapus Buff musuh Lebih baik Ya Stripper dulu Baru Holy Call Ini akan jadi Semakin efektif Musuh sudah dihilangkan Attack bar Ya Hilangkan buff Musuh sudah dihilangkan Buff Holy Call ini Akan mempertegas Kalau attacker kita Yang di belakangan Di belakangan dia Di belakangan Shun ini Akan dapat giliran Monster kita dapat Attack bar Monster musuh Dikurangi attack bar Itulah efek Mempertegas Untuk dapat Turn Jadi biasanya Biasanya kita Kalau untuk yang Speed tinggi-tinggi kita itu Attacker kita itu Akan sangat sulit sekali Untuk mengejar Attack speed Supaya jangan Kena potong Jangan kena cut Attacker kita Belum jalan Musuh sudah Kebulung Acak-acakan Ke tim kita Itulah bahayanya Kalau pakai Tim stripper Strip musuh Tambah attack bar Baru musuh Attacker kita Bisa masuk dengan nyaman Ini bagus sekali Cukup bagus ya Buff yang cukup bagus Sebenarnya Saya pun Kadang-kadang melihat Teman-teman yang Punya sun itu Biasanya Kemungkinannya itu Akan bingung Makanya Gimana cara Makanya Yang benar Kayak gitu Buff musuh dulu Dihilangkan Barusan masuk Giliran kedua Untuk di kombo Jangan giliran pertama Karena speednya Lambat ini Masuk ke berikutnya Oke kalau untuk Onmyoji Fire ini Daripada bahas Dengan efek Yang bermacam-macam Aneh-aneh Mungkin sebaiknya Saya cuma bisa sarankan Kalau pakai Tomoe Kombonya itu Selalu dengan Kombo efek Efek buruk Siapa efek buruk Kita yang mau Diberikan ke musuh Apakah kita bawa stunner Apakah kita bawa Bomb Apakah kita bawa Dot Tomoe ini Bermanfaat Untuk itu Gabung dengan efek buruk Mau apa saja Terserah Tapi yang Bedalam itu Ada Ada debuffnya Namanya Efek buruknya Kalau sleep Gak bisa Karena sleep Kalau serang pakai ginian Sleepnya malah bangun Bukannya nambah Bukannya nambah Efek ya Kalau dot yang semula 2 turn Bakal jadi 3 turn Kalau yang stunnya Semula 1 turn Setelah musuh Pakai Setelah musuh Kena stun Baru pakai skill Dari Ini yang bone cycle ini Maka Musuh stunnya Jadi 2 turn Kalau musuh ada Bomb Yang baru Baru masuk Ya baru masuk Bombnya Udah dalam bentuk 2 turn Baru meledak Bukan jadi 3 turn Ya Pakai skill ini Bombnya itu Jadi 1 turn Langsung bakal Segera meledak Kalau jalan Ya ini bisa jadi Bisa jadi Mirip-mirip Sierra nya Sierra nya Omnioji lah ya Sierra mirip-mirip Skill Sierra gitu lah Kita lanjut aja Ke bagian Water dan Light Jadi kalau yang Tanya-tanya soal Kombo-kombo Tomoe Silahkan Kombo-kan dengan Efek buruk Apapun Ya Oh Kalau Shizuka Kayaknya Gak ada banyak Macem-macem Ini untuk Yang teman-teman Yang kalau Dipakai Ke musuh Yang mati Kalau dipakai Ke teman Yang mati Biar bakal Revive Kalau dipakai Ke teman Yang masih hidup Bakal jadi Ada efek Untuk Soul protection Berarti auto Revive ya Sebagai tambahan Disini ada Pengurang Cooldown Juga Cukup bagus ya Ada pengurang Cooldown Juga Bagus deh Kita lanjut aja Gak banyak menarik Kalau yang cuman Hanya tambah Efek gini aja Wah gila Om Mioji Di buffnya Parah juga ini Udahlah Skillnya ini Gak bisa dihapus Efeknya Yang bakal Ngurang-ngurangnya HP setiap turn Malah matinya Gak bisa di-revive Wah parah Gila Gak wajar Gak wajar banget Tapi memang Om Mioji Secara umum Jaring dipakai sih Makanya Terpaksa Mungkin Komtuas Juga Maksa agak Di buff-buffy Sana sini Supaya banyak Muncul dipakai Tapi ini cukup menarik Ini Ngurang-ngurangnya HP ini Bisa dibilang Counternya Moli Moli yang setiap turn Selalu nge-heal Nge-heal Ini Juga setiap turn Yang selalu Ngurang-ngurangi HP Hajap juga ini Kita lanjut aja Ke bagian Fire Wind Dark Bagian karma Bagian karmanya ini Remove the target enemy Satu Beneficial effect Remove the target enemy Satu Remove Beneficial effect First Then the suppress Target Ada tambahan Efek Remove Beneficial effect Menyerang target musuh Menekannya Kecuali boss Untuk satu turn Bisa ini Jadi speed tinggi Yang untuk Langsung Ngurangi Langsung dipakai Walaupun ada Will Karena disini ada Keterangan Remove Beneficial effect First Then suppress The target Jadi kalau mau pakai Itu jangan malu-malu Musuh Kalau ada Will Hajar aja Karena dihilangkan Dulu Willnya Baru masuk Efeknya Nggak ada Ruginya Kadang-kadang Ada skill Yang terbalik Hati-hati Ada keterangan Keterangan Ini sangat penting Penting sekali Yang apa Masuk dulu Hapus Buff dulu Atau Baru Efek Atau Efek dulu Baru Hapus Buff Ini yang Jadi perhatian Ini jadi Jelas Keterangannya Bisa dipakai Langsung Saat musuh Ada Will Sekalipun Nggak apa-apa Disini Jelas Dibilang Ada Skill yang Punya sama Itu Fire Wind Dan Duck Wah cukup Menarik Bisa Saatnya Keluarkan Semua Ini udah Debuff Semua 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 elemen Kena Ini Oke Sigmarus Skill ketiganya Freeze Yang harus Kritikal dulu Baru Freeze Sekarang Sudah Pasti Freeze Maksudnya Freeze Nggak ada Syarat Bukan Pasti Freeze Nggak ada Syarat Paling-paling Cuman akurasi Kita aja Dihadapkan Dengan Resis Musuh Itu aja Udah Jadi Nggak ada Syarat Lagi Nggak terlalu Banyak Bisa Diharap Nggak Terlalu Banyak Banyak Bisa Dibahas Lanjut Berikutnya Sama Frozen Off Juga Tanpa Syarat Apapun Kalau Mau Freeze Langsung Freeze Oke Kita Lanjut Ke Bagian Like Berikutnya Holy Off Stun Tanpa Syarat Lagi Nggak Perlu Kritikal Sebelumnya Itu Harus Kritikal Baru Sekarang Jadi Tanpa Syarat Apapun Jadi Sekarang Jadi Kita Bisa Atur Kritik Karin Nggak Perlu Tinggi Tinggi Pun Nggak Apa Aku Nggak Terlalu 100% Pun Oke Freeze Tetap Ada Setunya Tetap Ada Oke Kita Baca Bagian Pernah Oke Pernah Ini Menarik Ini Recovery HP Ini 10% Eternity Ada HP 10% Sekarang Jadi Include Yourself Jadi Pernah Sendiri Setiap 10% Dapat Heal 10% Jelas Bagus Sekali Keren Mantep Terus Ada Tambahan Efek Flame Nova Skill Kedua Remove The Target Enemy Beneficial Efek Satu Turn Oke Bisa Hapus Buff Mantep Sekali Lanjut Jadi Ada Tugas Hapus Hapus Buff Element Wind Sama Lightning Nova Iya Juga Ada Hapus Beneficial Efek Berikutnya Elemen Dark Nya Juga Ada Hapus Beneficial Efek Juga Oke Bagus Udah Gitu Doang Elemen Dark Habis Habis Itu Elemen Light Elemen Light Decrease Defense Satutan Jadi 2 Untuk Skill Ketiga Purifying Bless Iya Defense Jadi Satutan Jadi 2 Oke Cukup Memang Defense Break Satutan Itu Agak Sedikit Kurang Begitu Manfaat Karena Setiap Kali Kita Berhasil Defense Break Musuh Kalau Musuh Berhasil Masuk Jalan Maka Defense Break Jadi Sia Sia Sama Sekali Teman Teman Kita Yang Di Belakang Yang Ketinggalan Turn Atau Kalah Speed Dengan Musuh Yang Keburu Jalan Defense Break Jadi Gak Gak Bisa Manfaatkan Defense Break Ke Musuh Udah Gitu Aja Jara Gitu Intip Dulu Apakah Ada Efek Yang Lain Lain Untuk Jara Disini Leader 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 Nah Ini dia Leader Brownish Heart Magician Leader Jara Mana Bambang Come to us Come to Pred Aduh Majang Mampus Leader Jara Resist Dungeon Siapa Bawa Jara Ke Dungeon Aduh Majang Pusing Ini Attacker Atau Tanker Si Bambang Ini Bambang Come to Pred Ini Kadang Kadang Gak Mikir Loh Awakening Bawa Up Nova Leadernya Diperbaiki Doh Masa Resist Untuk Dungeon Aduh Dungeon Mana Butuh Resist Tinggi 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 Heran Dilupakan Lagi Lanjut Dragon Water Berikutnya Increase The turn Of freeze Effect Up to Two With 60% Chance If you Attack The frost Enemy Snowstorm 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 Itu Bisa Untuk Menambahkan Efek Durasi Freeze 60% Sama Dengan Yang Di Freeze Yang Ada Disini Menyerang Sebuah Musuh Badai S Memberi Damage Sebanding Defense Boot Dan Perluang 60% Membukakan Musuh Satutan Ini Bisa Menambah Efek Jadi Kalau Verad Procvio Skill Setelah Pakai Skill Ketiga Ini Udah Freeze Ke Musuh Semua Procvio Skill Skill Kedua Juga Freeze Bisa Jadi Dua Tangan Mantep Keren Gila Parah Oke Wajib Pakai Vio Wajib Pakai Vio Oke Berikutnya Dragon Rain of Fire Ini Snap Thanos Ini Tim Snap Thanos Ini Rain of Fire Inflict Continuous Damage Dot Skill Kedua Dot 25% Jadi 35% Kita Lihat Efek Tambahan 20% Berarti 55% Kemungkinan Memberi Efek Dot Ke Musuh Belum Termasuk Akurasi Dan Resist Tabrak Ke Musuh 55% Kemungkinan Efek Muncul Baru Hitung Akurasi Dan Resist Dan Disini Ada Tambahan Efek 10% Untuk Pengurang Skill Cooldown Wow Skill ketiganya Udah Ngurangi Cooldown Musuh Skill kedua Tambah Cooldown Musuh Skill ketiganya Udah Tambah Reset Skill Cooldown Musuh Disini Ada Tambahan 1 Cooldown 10% Masih Ada Tambahan Disini Berarti 30% Kita Kita Bilang 30% Kemungkinan Jadi Rain of Fire Kalau Dijatuh Rain of Fire Minimal Adalah Wajib Kena Satu Kali Reset Cooldown Parah Juga Bahaya Juga Tapi Tetap Saja Gak Populer Kenapa Gak Populer Karena Ini Terlalu Empuk Paling Populernya Itu Cuma Hanya Untuk Manjat Arena Arena Biasa Kalau Untuk Dipakai Ke Gilsik Bisa Gilsik Yang penting Manajemen Bagaimana Bagaimana Bisa Menang Speed Aja Kalau Untuk Arena Paling Populer Kalau Untuk RTA Kayaknya Enggak Element Win Thunder Break Ini Thunder Break Decrease Enemy Attack Speed Untuk Dwarven Mungkinan 40% Disini Ada Attack Power Attack Power Attack Speed 40% 40% Disini Ada 30% Di bawah Berarti 70% Kok Kadang-kadang Heran Thunder Ini Thunder Break Ini Paling Gak Gitu Gak Terlalu Bagus Sebenarnya Lebih Bagus Dibuat Area Biar Damage Kecil Gak Apa Demi Area Lebih Baik Langsung Area Biar Demi Bagi Rata Thunder Break Mampus Misal Contoh Kalau Jairos Ini Rain Of Fire Disini Ada Snow Storm Disini Apa Namanya Thunder Storm Masa Thunder Break Cuma Hanya Satu Target Memang Ada Kontak Kontak Kedemik Demi Yang Lain Tapi Kontak Kedemik Kecil Gak 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 Terasa Ayampun Lanjut Bagian Light Ini Elemen Light Elemen Light Recovery Proposent To Alay HP 50% It's Proposent To The Caster HP 15% Oh 15% Dari HP Caster 15% HP Caster Ini Masih Ada Pemulihan 30% Lagi 30% 15% 30% Berarti Sekitaran 20% 20% Di sini HP Tergolong Tergolong Paling Besar Gede Banget Ini HP Yaudah Perubahan Efek Cara Hitung Hitung Hilah Berikutnya Di bagian Elemen Dark Dark Storm Skill Kedua Semua Ini Di Stun Kemungkinan 50% Jadi 25% Ini Kalau Dulu Saya Bilang Nambah Efek Stun Nggak Ikhlas Akhirnya Diubah Juga Jadi Kemungkinannya Total 40% Kalau Di Skill Up Di Damage Increase 50% If The Target Is Under Inability Effect Oh Jadi Sebaiknya Kalau Sudah Stun Dulu Baru Pakai Skill Kedua Ini Demain Semakin Tinggi Semakin Sakit Tapi Biasanya Kalau Musuh Sudah Kena Stun Biasanya Kita Lebih Mikirnya Itu Pakai Decimate Dulu Baru Pakai Ini Increase your attack speed by 5 Each beneficial effort Grand on allay up to 100 Berarti ini setiap kali teman kita Ada buffnya Ada buffnya itu langsung Ada penambahan attack speed Jangan melihat nilai cuma 5 loh Jangan melihat cuma 5 Misalnya kalau di arena ini RTA ini ya Berempat semuanya pakai wheel Udah 4 buffnya ya Ada salah satu aja yang pakai rune seal Satu set aja orang yang teman kita Yang pakai rune seal di dalam tim ya Itu udah muncul 4 buff seal Sekaligus lagi Jadi total udah 8 8 begitu masuk battle Ada 8 buff Langsung ada 40 speed ya Kalau deskripsi arti Dari kata-kata saya ini Tidak salah arti Berarti dalam battle begitu Masuk ada 8 buff Di teman kita Langsung dapat 40 speed Gila banget 40 speed Wah parah Tapi emang di RTA termasuk populer Walaupun jarang kelihatan Tapi ada Walaupun jarang kelihatan Tapi ada Ini bakal Elsa Riel kalau saya bilang Bakal makin sering muncul di RTA Makin sering muncul di RTA Untuk berebut speed Pertama curi-curi buff Wah parah Gila 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 Keren 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 Wah Duit water ini semakin debuff Semakin ngeselin Bahagian parah Taukah hatinya ini Berarti strategi Stun dulu Abelionya Baru kurangi damage Musuh sekitar dia Itu Jadi tidak berlaku lagi Karena kalau kita Stun Abelionya Baru serang ke Musuhnya Supaya Supaya DMA bisa sakit Itu Abelionya tetap tanggun Karena begitu Ada temen dia Yang HPnya Di bawah 40% Langsung bangun Dengan kondisi Kalaupun di studio Semuanya hilang Remove all harmful effects Grant on yourself If an ally HP Fall to 40% Or below Jelas ya Jadi Tidak ada alasan Untuk mencegah Abelionya Untuk heal ke temennya Kalau ada yang sekarat Itu artinya Tidak bisa dicegah Kecuali dengan Anti heal deh Ya Anti heal masih bisa Atau mungkin reset skill Masih bisa Reset skill Abelionya Jadi kalau Efek strategi Stone-stone Abelionya Itu tidak bisa lagi Tidak berlaku lagi Parah juga Gila Berikutnya Di bagian fire Yang efek beastnya ini Counter attack With 100% chance Is provoke target Attack you If the provoke Target attack you Ya If the target Nature of beast Nature of beast Pasif Ya ini ya Menikalkan attack 100% ini Menyerang balik Peluang 50% Ketika diserang Ini jadi 100% Kalau musuh provoke Kalau musuh provoke Pairah Berenu sebenarnya Bukan musuh Jelek loh Kenapa Dipakpun dulu Makin susah nanti Di bagian Ancient beastnya Aduh majang Ancient beast Makin tersiksa Makin parah Berikutnya Polar Queen Water Polar ini Termasuk yang Dulu Di buff itu Sangat tidak Ikhlas banget Karena ada Efek freeze nya Cuma 5% Dengan kondisi Efek freeze nya Peluang 5% Tiap serangan ya Dengan kondisi Di bawah Tidak ada Tambahan buff Efek sama sekali ya Cuman disini Jadi dianggap bonus Ada Jadi ada Proc-proc Vio nya Gain another turn If Diri turn instantly If the target enemy Fros Ya ada Satu aja Kena freeze Maka Polar Queen ini Alicia ini Jadi dapatan gratis Ya 15% Proc Vio deh Tapi sebenarnya Polar Queen Secara umum Hanya sering Dipakai untuk Mungkin Kalau dipakai untuk Rift Elemen Rift Fire Pembersih minion nya Oke Tapi Tidak bisa Memberi damage Besar-besar Ke boss Karena tidak ada Bonus damage nya Sama sekali Beran dia Element Fire Lebih baik Untuk tugas ini Maka Sisanya kebanyakan Untuk farming Di Vimon Kalau untuk di arena Bisa Sasas saja Kalau untuk di RTA Jarang terpakai Jarang kelihatan Walaupun saya pernah Melihat juga Ada yang pakai Di RTA Dengan kondisi Team nya itu Full semuanya Seal-seal Will Untuk Snail Cliff Snail Damage area Dengan speed yang lambat Tapi tank Tanker keras-keras Yang strateginya Musuh susah Untuk membunuhnya Kalau tidak bisa Membunuh Maka damage area Jalan semua Seperti itulah Kira-kira Tapi kayaknya Strategi seperti itu Tidak terlalu berlaku lagi Karena Meta sekarang Kebanyakan yang Urang-urang yang Attack bar Dan juga Stun-stun ke musuh Itu Jadi Cliff Snail itu Kayaknya Tidak terlalu efektif lagi Kalau untuk sekarang Kita lanjut aja Ke bagian bawah Disini ada Storm of Midnight Disini ada Jadi pasti Pasti kritikal Kayaknya Kalau untuk Water dan Dark Yang dapat Bandar Effect Ini Kayaknya Tidak nyambung Ini Kau Tua Sadar Ini Walaupun Dikasih Efek yang Pasti kritikal Kalau musuh Tidak ada Buff No Beneficial Efek Kalau tidak Ada Beneficial Efek Karena Secara alami Kita Buildnya itu Selalu Pasti kritikal Tinggi Tinggi Untuk Ini Tukang Damage Ini Pasti kritikal Tinggi Tinggi Tidak mungkin Tidak dibuat Kritikal Jadi Siapa yang Manfaat Adalah Yang Win Win Bisa Saja Jadi Kritikal Kecil 50% Biasanya Demi Speed Tinggi Tinggi Biasanya Kalau Kebetulan Speed Tinggi Adanya Di slot Keempat Kritikal Damage Silahkan Pakai Tidak apa Mana tahu Kritikal Damagenya Gede Speed Mau Dipakai Sayang Triana Tidak Pakai Kritikal Tidak Pakai Pakai Karena Ada Efek Skill Ini Jadi Ada Demi Yang Juga Oke Semua Samurai Dapat Immunity Kalau Aktif Skill Keempat Berhasil Muncul Tapi Tidak Menarik Karena Secara Umum Semua Samurai Empuk Tidak Bisa Dipakai Tidak Cocok Untuk Sekarang Lewat Wah Run Run Idola Kita Sekarang Di Nuff Bang Ke Kom To As Kurang Ajar Memang Lu Kurang Ajar Kurang Ajar 30% Jadi 20% Ini Aduh Mak Jang Ya Sudahlah Kadang Kadang Gila Dikurangi Padahal Ini Sisi Paling Unik Dari Bronis Magician Semua Dikurangi Jadi Tinggal 20% Untuk Informasi Aja Proview Itu 22% Jadi Agak Sedikit Di bawah Proview Proview Di bawah Ini 30% Ini Tidak Ada Pengurang Efeknya Proview Itu Kalau Sudah Muncul Sekali 22% Maka Yang Pro Keduanya Itu Jadi Berkurang Sekitar 15% Kalau Tidak Salah Pro Ketiga Itu Nilainya Semakin Rendah Tapi Kalau Run Run Ini 30% Konsisten Seharusnya Makanya Brownish Magician Sering Kalau Skill 1 Bisa Tung 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 Begitu Udah Pakai Skill 1 Ya Cepat Udah Bisa Selesai Pakai Skill 3 Pakai Skill 1 Berulang Ulang Bisa Langsung Segera Pakai Skill 3 Lagi Gak Heran Itu Sering Kejadian Tapi Gara 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 Dikurangi Seperti Ini Jadi Gak Bisa Main Skill 1 Lagi Dan Berikutnya Juga Di sini Hammer Sprank Skill Water Ini Remove Beneficial Efeknya Itu Remove Beneficial Semula Remove 1 Jadi Remove 2 Sebenarnya Kalau Remove 1 Dan Remove 2 Saya Gak Melihat Keuntungan Yang Terlalu Signifikan Ya Karena Kebanyakan Hammer Sprank Selalu Dihadapkan Dengan 1 Will Aja Jarang Orang Yang Munculkan Dengan Seal Yang 2 Buff Itu Jarang Sekarang Jadi 1 Will Aja Biasanya Pun Gak Banyak Pengaruh Kita Lanjutkan Aja Ke Bagian Fire Ini Waduh Penjelasannya Brownish Fire Ini Draco Banyak Banget Pokoknya Sekarang Kalau Dulunya Itu Yang Di Buff Ada Buff Attack Bar Juga Ada Immunity Ya Sisanya Itu Buff Apa Yang Muncul Itu Antara Attack Antara Defense Antara Speed Itu Munculnya Itu Buff Acak Acakan Sekarang Jadi Lebih Teratur Attack Barnya 30% Tetap Sama Ya Juga Ada Attack Speed 1 Turn Itu Tetap Oke Immunity 2 Turn Itu Tetap Juga Udah 2 Buff Grand Each Increase Attack Defense After What Jadi 3 Efek Ini Kalau Tidak Salah Informasi Attack Bar Attack Speed Udah Itu Immunity Buff Yang Muncul Langsung Begitu Muncul Antara Immunity Ada Muncul Speed Muncul Habis Itu Setelah Itu Antara Attack Defense Jadi 3 Buff Sekaligus Muncul Wah Parah Cuka Jadi Layak Pakai Sebenarnya Layak Dipakai Oke Skill Keduanya Juga Keren Skill Keduanya Ini Ada Defense Break Defense Break Nya Juga Sebenarnya Draco Sangat Layak Sekali Sekarang Wah Parah Banget Bagus Ini Udah Sekarang Ya Sisanya Ini Untuk Light Dan Dark Light Dan Dark Sebenarnya Sebenarnya Agak Kurang Populer Disini Untuk Berubah Jadi Slip Ini Merubah Buff Musuh Jadi Slip Kemungkinan 50% Jadi 70% Sayang Sekali Di bawah Tidak Ada Tambahan Efek Jadi 70% Tidak Terlalu Konsisten Makanya Jarang Dipakai Elemen Light Ini Sebenarnya Tidak Jelek Ini Di bawah Untuk Attack Damage Damage Semakin Sakit Sebenarnya Walaupun Jangan Dianggap Reme Gantung Kalau Mau Pake Gemini Silahkan Pertimbangkan Apakah Punya Attack Yang Runespeed Yang Tinggi Itu Ada Di Attack Atau Enggak Gitu Loh Ya Itulah Di Pertimbangannya Cuma Disini Sudah Selalu Crushing Hit Jadi Skill Slot Keempat Kalau Ada Attack Pun Slot Keempat Attack Yang Punya Speed Tinggi Tinggi Kalau Mau Dipakai Ke Brownish Pun Bagus Juga Tidak Tilasa Sebenarnya Ini Tilasa Termasuk Monster Yang Hampir Gak Pernah Kelihatan Tapi Sebenarnya Gara Gara Efek Ini If It Use On Living Alive Kalau Dipakai Ke Monster Kita Yang Hidup Yang Gak Mati Ini Skill Hasil Untuk Revive Kalau Dipakai Ke Hidup Jadi Setengah HP Sekarang Jadi Kurangi Setengah Oke Yosef Exclude Termasuk Yosef Exclude Berarti Tidak Termasuk Diri Kita Ininya Enggak Monster Yang Kita Target Berarti Kurangi Setengah Dan Grand Turn Instantly Ini Dipakai Untuk Siapa Kalau Teman-teman Yang Bingung Kenapa Ada skill Yang Mengurangi HP Teman Kita Bisa Bermanfaat Untuk 6 Button Jawabannya Adalah Untuk Ramagos Leo Ini Termasuk Monster Monster Yang Bisa Berbahaya Kalau HP Sudah Berkurang Contoh Ramagos HP Setengah Kalau Musung HP Yang Bangsa Kecil Bisa Langsung Ramagos Bisa Langsung Mati Ramagos Bisa Langsung Membunuh Musuh Dengan Baik Itu Satu Atau Leo Kalau Leo Tentu Saja Jangan Kondisi Leo HP Setengah HP Full HP Leo Dasar Setengah Kalau Dipakai Skill Ini Turun Setengah Lagi Maka Dapat Leo Yang Bisa Ignore Defense Jadi Pakainya Agak Sedikit Strategi Bukan Jelek Kalau Mau Main Have Fun Dengan Strategi Ini Saatnya Pakain Bisa Jadi Pikirkan Kobo Dengan Siapa Moser Yang Bermanfaat Kalau HPnya Sudah Mulai Berkurang Kurang Itulah Dia Salah Satunya Tadi Sudah Saya Bilang Antara Leo Yang Dikondisikan Supaya Di bawah 30% Atau Ramagos Juga Bisa Oke Sisanya Disini Adalah Tinggal Hanya Modifikasi Modifikasi On Mioji Water Awakening Diubah Dari Akurasi Jadi Memperkuat Skill Burning Soul Saat Menyerang Ditenmu Menyerap 30% Attack Bar Musuh Dengan Peluang 30% Ada Serap Serap Attack Barnya Di Fire Juga Sama Ada Diberubah Juga Memperkuat Skill Burning Soul Saat Menyerang Ditenmu Artinya Ditenmu Berarti Yang Counter Counter Tidak Termasuk Stone Musuh Untuk Satu Ten Dengan Peluang 30% On Mioji Win Juga Sama Melemahkan Defense Peluang 30% Pelemahan Defense Juga Bagus Stone Juga Bagus Penyerang Attack Bar Ini Sifatnya Strategi Cepetan Dapat Turn Bukan Jelek Juga Dragon Fire Level 5 Skill Sifat Tambahan Damage Oh Peluang Efek Buruknya Diubah Jadi Skill Jadi Damage Tambah Damage Modifikasi Level Level Skill Aduh Jadi Tambah Damage Bukan Efek Buruknya Makin Banyak Alah Alah Tadi Banyak Enak Enak Jelas Brownish Wind Disini Leadernya Nah Kan Bang Brownish Wind Dipikirkan Leadernya Jara Dibuff Lupa Leadernya Leader Akurasi Jadi Leader Attack Power Untuk Satu Tim Di 25% Brownish Wind Jadi Terpakai Di Guild Seek Seek Sekedar Striper Striper Murah Bagus Striper Ini Hard Magician Water Leader Meningkatkan Resist Satu Tim Resist Untuk Guild Content Fire Untuk Meningkatkan HP Untuk Guild Content Wind Untuk Defense Di Guild Content Berikutnya Disini Masalah Pada Beberapa Skill Akan Monster Ini Masalah Masalah Aja Nggak Menarik Inilah Yaudah Durasi Video Kita Udah Lama Banget Ini Gara Gara Kalau Setiap Kalian Bahas Balancing Path Selalu Durasi Panjang Panjang Tapi Yang Saya Kecewa Jara Ini Goblok Banget Kom Tuas Goblok Banget Kom Tuas Jara Dilupakan Leadernya Kalaupun Nggak Dibuff Sebagai Lidernya Diperbaiki Kom Tu Pret Gua Blok Tuas Bego Sontolu Yuk